Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cari dunia gampang binasa, tapi cari Yesus akan hidup damai, bahagia, dan sukacita. Itulah kiranya sebuah gambaran yang dapat saya gambarkan untuk menjelaskan kepada saudara bagaimana seorang cucu kiasar, seorang tokoh cucu dari tokoh agama terbesar di kabupaten ini. Bagaimana ia menyaksikan tujuh kali dia umbro justru dia ketemu dengan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, ketika kita melaksanakan perintah atau kewajiban agama kita, kita ingin ketemu seperti orang Kristen, kita sangat merindu ketemu dengan Sang Juru Selamat Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, bagaimana ia menyaksikan ia ketika umbro justru ia ketemu dengan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita saksikan tayangan kesaksian yang luar biasa ini. Haleluya. Salam, selamat malam saudara-saudara. Kenalkan nama saya Siti Amanah. Saya dilahirkan dari kecil didikan dari seorang muslim. Bapak ibu saya seorang muslim dan kami sekeluarga terpasuk tokoh muslim di tempat kami. Kami dulu dari kecil memang diwajibkan harus ke pesanten, harus segala macem. Harus benar-benar pendidikan islam itu harus benar-benar wajib bagi kami. Karena memang keluarga kami memang keluarga muslim. Dari kakek, nenek, semuanya. Bahkan tokoh muslim yang cukup terenama di tempat kami, di kabupaten kami, di kecamatan kami. Bahkan keluarga kami pun mempunyai sebuah yayasan islam al-hasaniyah. Nah, di situ berdirilah SD, SMP, Manti Aksuhan juga. Dan kita sebagai anak cucunya wajib di sana untuk dibuji. Dan saya juga enggak nyangka kalau kegiatan saya sekarang bisa menerima Tuhan Yesus, saya juga enggak nyangka. Awal dari kecil kita dibiasain pergi mengaji ke surau. Setiap habis masyid itu emang kegiatan yang rutin, enggak boleh enggak. Tapi entah mengapa, saya itu selalu pergi-pergian kalau disuruh. Sedangkan guru surau itu kakek saya sendiri, kakek kandung saya sendiri. Bahkan PIAI di situ juga kakek saya sendiri. Dan saya juga setiap ada ngaji atau belajar sholat, belajar abad, itu kegiatan untuk islam, ada aja saya, kelakuan saya waktu itu. Dan sudah mulai mengajak dewasa, saya harus sekolah di SLTP tempat kita sendiri, SLTP Islam juga. Dan harus mondok, gitu. Dan itu emang harus wajib, pesantren bagi keluarga saya itu wajib, enggak boleh tidak, gitu. Tapi selama ini karena kita merasa itu pesantren kita sendiri ya, mungkin saya berpikirnya, ah itu kan guru-gurunya juga guru-guru, ah itu kan karena punya sendiri ya, mungkin guru-punya keluarga jadi agak sombong atau gimana gitu ya. Nah akhirnya saya harus pesantren lain, gitu. Tapi saya enggak pernah mau, gitu. Akhirnya tetap aja saya ditaruh di pesantren sendiri, dididik dari keluarga sendiri, tapi entah mengapa ya, saya juga enggak tahu. Di situ saya harus, saya merasa beda, gitu. Terus akhirnya setelah mengeja dewasa lulus SMA tahun 2002, waktu itu saya harus pergi ke Timur Tengah. Karena saya udah merasa enggak nyaman, saya harus belajar Alkitab, saya harus belajar kalau di Muslim ada istilah kitab ta'lim-ta'lim waktu itu ya, dan saya enggak pernah mau belajar itu, gitu. Dan ada istilah kitab kuning, gitu. Dan, ah mendingan saya pergi kerja aja lah, daripada saya harus disuruh belajar kayak gini, pusing kepala saya, gitu. Nah, kebetulan perginya saya itu ke Timur Tengah, gitu. Nah, di pas di Timur Tengah itu, saya di sana itu majikan saya itu, user saya itu enggak pernah bisa menulis guru kapital. Dan saya yang harus menulis, kalau dia mau keluar negeri atau mau kemana naik pesawat, itu harus saya yang menulis. Sehingga pada akhirnya setiap liburan di Timur Tengah itu, kalau liburan kan panjang, ada 3 bulan, 3-4 bulan, misalnya. Nah, itu kita harus pergi ke Mekah, gitu. Nah, setiap liburan, user saya itu ngajak ke Mekah, dan kita diajak umroh. Dan setiap perjalanan kita disuruh baca, apa itu namanya, kalau kita mau umroh, itu lah baik, Allah, mau malah baik, kayak gitu. Nah, itu pun harus bisa waktu itu. Nah, sedangkan saya merasa enggak bisa, tapi kita harus bisa, harus hafal, ini harus hafal, gitu. Karena itu memang wajib terus sampai sana suruh mandi, terus suruh kecukur, segala macam. Saya nginep itu di samping Mekah kan dulu waktu tahun 2003-2004, itu kan masih banyak orang jualan. Masih di pinggir-pinggir jalan itu masih jualan, mungkin kalau sekarang udah enggak ada, karena udah pelebaran jalan. Itu sebelum masuk pintu King Abdul Aziz itu di Betul Rahman di Mekah sana. Nah, sudah gitu, saya disuruh setiap, ayo, Siti, kamu harus ke Mekah, kamu harus sholat ke Mekah, kamu harus ini ke Mekah sama user saya itu. Terus saya bilang, oh ya, Mem, gitu. Nah, waktu itu, ya saya berangkat dari situ, tapi saya enggak, kadang kalau sama user saya, saya sampai, gitu. Dan kalau sampai sana kan harus uproh, ya. Nah, uproh pertama itu saya masih biasa saja. Terus, setiap saya suruh ke masjid, saya selalu hanya sampai pintu King Abdul Aziz, akhirnya saya keluar lagi. Tapi, ya sholat-sholat, ya tuf-tuf, gitu. Tapi, udah gitu, ya udah keluar lagi, mungkin lihat-lihat, gitu, sepanjang jalan sampai ke hotel, gitu. Kan selama tiga bulan, kan, di sana kan, di Mekah, gitu. Tahun kita balik, tahun berikutnya begitu lagi, tuf lagi, kita umroh lagi, gitu. Waktu itu saya benar-benar di Al-Gasim. Nah, udah dua tahun di Al-Gasim, terus user saya pindah ke Riyadh. Nah, kita ada di Riyadh selama tiga tahun. Nah, pas kebetulan setiap tahun, pokoknya kita liburan, umroh, harus umroh, gitu. Itu harus wajib, kata user saya. Sampai pada akhirnya, setelah tiga tahun itu, saya pernah bermimpi, gitu. Bermimpi itu, habis umroh dan mimpi itu, saya di Mekah juga. Habis itu, karena saya merasa, ah, capek, katanya saya mau pakai kursi roda aja, lah. Karena capek, mendingan saya bayar 100 real, tapi saya didorong kursi roda. Waktu itu pikiran saya kayak gitu. Nah, udah gitu, akhirnya saya pulang ke penginapan, ke hotel itu. Saya malam tidur itu, saya bermimpi. Saya bermimpi itu, didatangi seorang laki-laki, rambutnya sebaulah, ya. Nah, itu pakai jubah. Nah, saya cuma jelus tuh kepala saya, tapi perasaan damai banget, adem banget. Nah, ini siapa, gitu. Nah, karena pikiran saya waktu itu, ah, mungkin hanya sekedar bunga tidur. Ah, bu, biarin lah, untuk apa juga dipikirin, entah saya juga nggak tahu, tapi siapa ya. Tapi selalu ada berpikir, kok bisa disentuh merasa adem banget. Perasaan itu adem, pokoknya. Nggak bisa lah diucapin dengan kata-kata, bahwanya perasaan itu damai banget. Nah, itu kan omroh yang kelima, ya. Nah, udah gitu, saya udah balik lagi. Kebetulan waktu itu, saya bilang, kita harus pindah ke damai, ya. Itu perbatasan berlain, karena saya harus dihidupasi di sana. Dan kita kalau mau jalan ke Kuwait pun enak, pakai mobil aja, cuma panjang. Itu ngomongnya. Nah, berarti akhirnya kita pindahlah ke damai, gitu. Jadi, ditanya, Siti, kamu masih mau kan bekerja sama saya, sedangkan kamu udah lima tahun, gitu kan. Ya, nggak masalah, karena pikiran saya daripada saya pulang, gitu, dikondok-kondokin, gitu. Pikiran saya, yaudah, saya bekerja di situ. Tapi, setiap user saya mau ke Turki, mau ke Yaman, mau ke Mesir, ke Libyan, saya selalu yang suruh ngisi itu, gitu. Nah, di sana, dia bilang, ayo kita nanti tahun, apa, liburan nanti ke Mekah lagi. Nah, di Mekah itu, saya berharap mimpi yang sama, karena perasaan itu memang damai banget. Karena berharap mimpi itu mimpi yang sama yang pernah satu tahun lalu saya alami. Nah, di saat itu, aku kok nggak mimpi lagi, hingga, ah, udah lah mungkin waktu itu cuma sebatas, apa namanya, bunga bibur. Udah gitu, akhirnya mimpi yang ke-7 pun, saya juga sama. Nggak di mimpi, tapi akhirnya saya pulang ke Indonesia, dan udah pulang ke Indonesia, saya menikah pada tahun 2009. Akhirnya saya punya anak, karena ada problem rumah tangga, dan mama saya merasa bangga dong, saya udah upro, udah apa, waduh, ini bener-bener. Karena emang keluarga saya, emang itu harus bener-bener suatu kebanggaan, gitu. Apalagi itu anak saya masih gadis, udah bisa upro, kali. Keluarga saya merasa bangga, waktu itu sama saya bener-bener suka banget, gitu, bahagia banget. Akhirnya saya nikah, di umur, apa namanya, di tahun 2019 saya nikah. 2009 saya nikah, terus akhirnya pernikahan saya nggak berjalan lama, akhirnya kami bercerai, akhirnya saya kembali lagi ke Singapura, gitu. Nah, saat di Singapura ternyata saya mengalami mimpi yang sama. Didatanginlah seorang laki-laki, tapi laki-laki ini yang pernah datang waktu itu, berapa tahun yang lalu, gitu. Saya mimpi itu lagi, gitu, sama, mimpi itu saya cuma disentuh kepala saya, dielus, dan akhirnya tapi perasaan damai banget pokoknya itu perasaan. Dan waktu itu saya belum paham, gitu, siapa laki-laki itu, dan apa namanya, maksudnya apa, tapi kok ini pernah datang waktu itu. Tapi perasaan damai itu memang bener-bener luar biasa, gitu. Dan nggak bisa dihitungin dengan kata-kata, gitu. Dan karena di Singapura kan user saya juga sama, dia nggak bisa berdasa Melayu karena dia orang Yaman, gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya bisa berdasa Arab, karena 7 tahun di Arab otomatis saya bisa berdasa Arab. Nah, akhirnya user saya karena di Malaysia, di Singapura nggak bisa berdasa Melayu, akhirnya saya ngerjalan sama dia. Dan dia buka restoran di Marina Bay, gitu, di Singapura. Kemudian buka restoran di sana, satu tahun setengah lah saya bekerja sama dia. Terus akhirnya, tapi saya itu bener-bener tersiksa dengan mimpi itu, tapi semakin penasaran, gitu. Karena itu udah dua kali saya mimpi kayak gitu. Nah, pada akhirnya, saya akhirnya berbicara, ngomong, apa, ini yang namanya Yesus, kan? Tapi nggak berpikir, karena Isa Al-Masih, taunya saya kan bukan Yesus, taunya saya Isa Al-Masih, gitu. Dan saat di Singapura, setelah saya bercerai, akhirnya kan saya ke Singapura. Nah, di Singapura itu setelah hampir satu tahun lah ya, saya itu bermimpi lagi. Tapi mimpi itu mimpi yang sama, yang seorang laki-laki datangin saya, dan dia mengelus kepala saya, gitu. Kan ini pernah mimpi yang pernah saya alamin ya, waktu itu, berapa tahun yang lalu. Saya berpikir gitu, nah, sudah gitu kok merasakan damai banget, gitu. Dan pokoknya, perasaan damai itu sama, seperti yang pertama kali saya alamin, gitu. Perasaan mimpi itu pokoknya damainya itu sama, persis pokoknya seperti yang waktu itu pernah saya alamin, waktu setelah saya umroh, gitu. Nah, setelah itu saya berpikir, apa ini namanya Yesus ya? Tapi, ah, masa sih Yesus? Kan nggak ada Yesus di kira saya. Kan taunya saya itu bukan Yesus, taunya saya itu Isa Al-Masih, gitu, waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu user saya orang Yaman, dan kita itu, user saya kan nggak bisa bahasa Melayu. Dan akhirnya kita berbahasa, apa namanya, karena saya bisa bahasa Arab, yaudah, akhirnya kita kerjalah sama user itu kan, selalu kan karena dia buka restoran di Marina Bay, gitu. Selama satu tahun setengah saya bekerja. Tapi, selama itu saya mulai berpikir karena di Singapura kan negara bebas, ya. Jadi, saya bisa pergi kemanapun, gitu. Saya berpikirnya gini, apa? Saya pernah ngomong sama teman, eh, saya pengen masuk Kristen tahu. Entah mengapa omongan itu tiba-tiba keluar sendiri, saya juga nggak tahu. Terus teman saya jawab, eh, lu jangan gila lu, Siti, karena kamu itu kan orang Islam, nanti kamu dibilang kafir lu, nanti kamu dibilang murtad lu, dikituin waktu itu. Nah, ah, nggak ah, cuma bercanda. Tapi hati saya, saya nggak tahu. Dan saya juga selama di Singapura mendengar Tosya juga, ah, udah beda, rasa itu udah beda, gitu. Karena ada perbedaan mungkin atau dengan hati saya udah mulai beda, gitu. Jadi, kalaupun saya dengerin Tosya pun, saya lebih, kok saya lebih damai dengan laki-laki yang dalam mimpi itu. Nah, makanya akhirnya saya balik ke Indonesia, saya balik ke Indonesia waktu itu 2015, mau masuk 2016 lah ya akhir tahun. Nah, disitulah saya mulai berteman, tapi kebetulan itu teman saya banyakkan yang Kristen, gitu. Jarang saya punya teman orang Islam di Jakarta itu. Akhirnya saya berteman, mencari tahu, mencari tahu, hingga saya punya teman di Bekasi pun, dia orang Kristen, saya bilang, saya pengen tahu ke gereja, gitu. Ya, hayu, nggak apa-apa, gitu. Ah, nggak, nanti saya diusir, kan saya bukan orang Kristen. Saya bilangnya gitu, hingga saya akhirnya, itu nggak pernah terjadi, saya ke gereja. Akhirnya, tapi saya semakin penasaran, gitu. Hingga akhirnya saya ketemu seorang laki-laki, karena dulu dia kerja satu kantor dengan saya, waktu itu di Jakarta Timur, saya ketemu seorang laki-laki, dan laki-laki itu sekarang menjadi suami saya. Dan dia itu orang Batak, gitu ceritanya. Tapi, dia nggak pernah menginjilin saya, gitu. Dia nggak pernah menginjilin saya. Jadi, setiap, karena suami saya orang Nasrani, saya selalu, kan dia punya Alkitab. Karena saya selalu penasaran, lihat-lihat di Google, soal Kristen, lihat-lihat di Google. Dan saya waktu itu belum tahu caranya download Alkitab di Playstore, atau apa itu, saya nggak mudeng, belum paham soal itu. Dan taunya saya, suami saya punya Alkitab, saya curi-curi baca, gitu. Tapi, saya nggak mau ketemuan, ketahuan dia, gitu. Nah, saya baca pertama juga, apa, yang pertama saya baca soal kejadian, terus saya cari-cari intinya yang soal Yesus, gitu. Tapi, saya waktu itu bukan Yesus nyarinya, Isa Almasih, gitu. Nah, kok nggak pernah ada ya Isa Almasih? Dalam hati saya ini di Alkitab, gitu. Tapi, saya semakin penasaran, semakin penasaran, semakin penasaran. Tapi, saya selalu mencari sendiri. Dan waktu itu, pernah suatu saat saya bilang ke suami saya begini, karena dia orang Batak, kan kita manggilnya Abang, ya. Abang, kan suami saya kalau manggil saya, bukan Sidi Amanah, tapi dengan nama lahiran saya, Septy. Bang, Septy pengen masuk Kristen tahu. Nah, itu bukan malah direspon, gitu. Malah saya dicuekin, malah saya dimarahin. Eh, kamu nggak usah deh main-main soal agama. Jangan gara-gara karena nikah sama saya, atau apa, karena kamu hidup sama saya, terus kamu mau masuk Kristen. Kamu jangan main-main agama, jangan main-main keyakinan. Malah saya didiumin. Nah, udah saya cuekin itu. Terus, setelah beberapa bulan lagi, saya ngomong lagi, Abang, beneran deh, Septy pengen masuk Kristen. Tapi nggak direspon, dicuekin, gitu. Bukan dijawab atau apa, selalu saya dicuekin. Akhirnya saya juga punya teman lagi, perempuan, orang Batak. Saya ngomong lagi, Eh, saya, gue pengen ke gereja tahu. Boleh nggak? Ya, ayo, saya. Ayo ke gereja nanti hari minggu sama saya, gitu. Tapi dia nggak berangkat-berangkat. Bila, gimana saya mau berangkat? Kalau dianya sendiri nggak berangkat, katanya dia mau ketemu teman lah, atau mau ketemu rekan bisnis lah, apa waktu itu. Nah, karena waktu itu katanya teman saya, enggak, aku mau kerja aja dulu, soalnya kan saya ada acara, gitu. Ya udahlah, nggak usah, nggak jadi, ya juga nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Tapi semakin penasaran, selalu penasaran. Selalu penasaran, saya itu. Tapi kok nggak ada yang benar-benar serius ngajak ke gereja saya, gitu. Hingga kebetulan di depan kontrakan saya itu ada orang nias, gitu. Dia kebetulan juga orang Kristen, kan. Nah, saya datang. Tante, boleh nggak saya ikut ke gereja? Oh, nggak apa-apa, Tante. Ikut aja, ayo. Nanti hari Rabu kita ada doa, loh. Ada itu. Masuk aja, ayo, ikut. Tapi setiap hari minggu nanti, ya Tante, jam 9 kita berangkat ke gereja. Soalnya ibadah jam 10. Nanti dulu dah kayaknya belum siap. Lah, kok gantian saya yang nggak mau, gitu. Tapi saya semakin penasaran, gitu. Tapi orang nias itu selalu ngajak. Ayo, Tante, ayo barengan sama kita. Nggak apa-apa. Naik gojek aja kalau nggak ada montor. Karena kebetulan waktu itu kita memulai dari nol dan kita belum punya apa-apa, kan gitu kan. Jangan kan montor, sepeda pun kan nggak punya. Jadi waktu itu, udahlah. Nanti aja kali ya, gitu. Saya mau belajar aja deh lewat apa. Saya mau searching-searching aja sendiri. Saya mau cari, gitu. Nah, udah gitu. Tapi perasaan di hati itu penasaran makin kuat. Kayak, aduh, saya sih siapa? Nah, saya dimimpiin lagi itu hal yang sama. Karena semakin penasaran, saya dimimpiin lagi hal yang sama laki-laki itu berjubah itu. Tapi nggak tahu kayak gimana ya. Pokoknya laki-laki itu sama berjubah dan jubahnya juga sama. Tapi dia udah nggak mengelus kepala saya. Dia datang itu. Tapi memegang tangan saya. Saya dilihatin, itulah lihat itu Bethlehem. Nah, saya bingung, Bethlehem itu apa? Saya bingung dong. Loh, saya tuh nggak tahu Bethlehem itu apa ya? Saya bilang gitu. Tapi di situ itu indah banget. Dan serasa, serasa di, apa namanya, laki-laki itu bikin damai. Walaupun saya ada di dekatnya itu, saya dituntun pun berasa damai banget. Pokoknya damai yang selama ini saya rasain saat-saat awal ketemu di Mekah, terus di Tingapur, dan sekarang ini. Tapi dia cuma ngomong, ini lho Bethlehem. Saya nggak tahu Bethlehem itu apa. Nah, saya tanya sama teman saya itu, sama suami saya, Abang, Bethlehem itu apa sih? Nah, akhirnya saya dijelasin. Bethlehem itu begini lho, di sana itu. Apa namanya, dulu Yesus itu di sini. Dijelasin, pokoknya saya dijelasin. Tapi masa sih, kan taunya saya kan Issa Almasih. Dan selalu dibilang nanti, Issa Almasih itu, kalau hari kiamat, dia akan datang, dia akan bersayap, dan itulah Imam Mahdi. Dibilang itu. Dia akan hasil, di saat sudah mau kiamat, di saat para orang Islam sholat, dan Imam Mahdi lagi mengimamin sholat, dan Issa Almasih itu akan datang, melawan bajal. Itu setahu saya, lah kok ini ngomongnya kok Yesus, gitu. Nah, dan aku dilihatin, apa namanya, dilihatin ini Bethlehem. Dan sedangkan saya nggak pernah tahu, Bethlehem itu apa, dan Bethlehem itu di mana, gitu. Nah, sudah gitu, akhirnya saya dikiniin sama teman saya, tahu nggak, kalau orang Islam itu, kalau punya duit, katanya kan suruh haji, suruh umroh, perkaya kamu. Nah, kalau orang Kristen itu, kita ke Bethlehem, digituin, saya di tanah itu, ada istilah tembok ratapan, gitu. Nah, waktu semakin penasaran saya doang, loh, apa maksudnya itu, gitu. Tapi saya semakin penasaran banget, penasaran banget, dan yang bikin penasaran itu, rasa damai itu. Itu. Dan rasa damai itu benar-benar luar biasa. Benar-benar luar biasa, gitu. Hingga pada akhirnya, saya selalu ngajak nyari orang, dan saya itu merasa, kok saya mau bilang Kristen, kok sakan-akan kok nggak dibulehin. Saya bilang suami saya aja, saya dicuekin, malah dimarahin, karena katanya gara-gara dia. Padahal kan dia nggak pernah ngajak, waktu itu. Bahkan sampai detik ini juga, dia nggak pernah kamu injilin, atau karena saya juga nggak pernah, ngomong gitu kan. Tapi kok nggak pernah, saya itu mau ke gereja, saya itu pengen ke gereja, sama waktu itu. Hingga akhirnya, saya ketemu sama sepupu-pupu suami saya, saya bilang, saya, lu mau ke gereja tau. Yaudah Mbak Irma, terus bedanya itu, gimana ya kalau ke gereja? Itu saya nanyain, nah dia juga, karena mungkin dia kurang terlalu paham juga ya, ke gereja ini aja mbak, yang lebih deket, gitu kan. Tapi bukan diajak ke gereja dekat tempat saya, tapi malah lumayan agak jauhan, gitu waktu itu. Katanya yang lebih deket, tapi kok jauh dalam hati saya, tapi yaudahlah, yang penting saya sampai ke gereja. Tapi nggak jadi itu ke gereja. Ah, kayaknya udah terlambat deh mbak, kayaknya udah selesai deh ibadahnya, gitu waktu itu. Oh yaudahlah, kapan-kapan lagi, gitu. Hingga suatu saat, kita itu ketemu sama orang gereja, dan itu dia itu sekretarian gereja. Nah, akhirnya disitulah saya benar-benar jadi ke gereja. Saya bilang, dia sih orang Jawa, tapi suaminya orang Batak, gitu. Nah, saya juga ngomongnya gini, Nantulang, saya pengen ke gereja, tapi nggak tahu, nanti gimana ya caranya ya, gitu. Tidak apa-apa, datang aja. Nanti saya diusir, nggak kan saya orang Islam. Saya digituin. Nggak ada orang gereja itu ngusir, itu nggak ada. Ya, yuk masuk aja nanti. Kamu bilang aja, kalau udah sampai bawah, nanti saya jemput, gitu. Dia udah lumayan tua, dia udah lumayan berumur, tapi emang masih gesit, gitu. Nggak apa-apa, nanti saya jemput aja, kalau pokoknya kamu udah naik angkot, paling naik angkot cuma 5 ribu. Nanti kamu bilang aja, Tepo, nanti saya jemput ke bawah. Beneran tuh, benar-benar saya ke gereja, waktu itu. Dijemputlah saya sama si Nantulang itu. Saya dijemput sama si Nantulang itu, saya masuk gereja. Nah, saat kaki saya melangkah ke gereja, perasaan nyaman, damai, seperti yang laki-laki itu datang, itu sama persis, nggak bisa dihitung dengan kata-kata. Nuh, ini kan perasaan yang pernah saya alamin waktu itu. Saya bilang gitu. Saat saya masuk ke gereja, dengar lagu puji-pujian, saya nggak mudeng maksudnya lagu puji-pujian itu apa, tetapi ini lho perasaan damai yang aku rasakan waktu itu. Ini lho perasaan damai yang laki-laki itu datang ke saya. Ini lho perasaan damai yang benar-benar saya cari. Dan air mata itu benar-benar menepes, mengalir dengan sendirinya. Dan saya itu merasa di gereja itu banyak orang, tapi merasa saya itu nggak ada orang. Perasaan itu, di gereja itu cuma saya sendiri, perasaan damai itu luar biasa. Dan di situ itu cuma saya itu bisanya mengucurkan air mata. Dari masuk sampai terakhir kita mau pulang, bahkan dengar kotanya pun, saya itu masih berasa damai banget perasaan itu, dan nggak tahu air mata itu mengucur sendiri. Saya nggak tahu. Dan waktu itu setelah ibadah kan selalu ditanyain, siapa yang baru masuk itu kan, suruh angkat tangan. Ya saya angkat tangan aja, emang saya baru masuk pikiran saya. Pasti saya nanti akan diusir. Pasti saya nanti akan dipermasalahin lagi. Karena saya merasa waktu itu orang Islam masuk gereja. Aduh, nanti kalau saya ditanya, KCP sayang bagaimana ya? Tapi, udahlah. Tapi kok saya disalamin, diselamatin, terus diajak berdoa. Nah, saat diajak berdoa lagi itu sama seorang ibu waktu itu, ngajak doain saya, saya merasa perasaan ini loh, damai banget gitu. Dan entah mengapa air mata itu berjujuran terus. Nggak tahu kenapa air mata itu berjujuran. Saya nggak bisa berkata-kata. Pokoknya ini perasaan damai banget. Dan merasa di gereja itu, pokoknya suara apapun, saya nggak perlu. Intinya saya merasa di dalam gereja itu damai. Dan saya merasa itu diri saya sendiri. Dan benar-benar perasaan damai yang nggak bisa saya omongin dengan kata-kata waktu itu. Akhirnya, hari minggu itu saya ke gereja, kan pulang. Dan saya ngomong sama suami, abang, tahu nggak? Tadi saya tuh ke gereja tahu. Saya ngomong gitu. Suami saya juga nggak merespon. Karena mungkin dalam hati suami saya mungkin, ini anak puling, cuma main-main aja. Gitu kali ya. Nah, saya juga, oh, dia jawabnya gitu. Kayak nggak, aduh, istri saya mau ke gereja. Gitu. Enggak. Kayak merasanya biasa. Karena dia selalu ngomong, kamu jangan main-main dengan iman kamu ya. Jangan agama kamu pertarukan atau karena siapa, kamu masuk Kristen. Orang Kristen nggak mau loh. Kayak gitu. Cuma kayak gitu. Hah, itu serius ya, bang. Saya cuma ngomong gitu waktu itu. Udah, waktu itu, hari minggu saya ke gereja, hari Selasa, saya harus ke Serang. Nah, pulang dari Serang itu, dari terminal itu, saya diuji lagi. Mungkin disitulah saya diuji, benar-benar diuji juga sama Tuhan ya. Waktu itu, kami keselakaan. Dan di bis itu, apa namanya, di KM 55 itu, ada sebuah truk, apa namanya, membetulin ban di bau jalan, tapi Tronton itu nggak melihat, itu truk lagi, apa, membetulin bannya di bau jalan. Saya rasa, mungkin dia ngantuk kali ya. Nah, dia mengerima mendadak, peti besar yang dibawa Tronton itu, jatuh ke kita. Sedangkan, bis kita itu, pintunya nggak tertutup. Dan posisinya, saya itu paling depan, pinggir pintu. Dan, apa namanya, peti Tronton yang gede itu, jatuhin ke kita, udah gitu, kita masih ditabrak, bis lagi dari belakang, sampai ke enam kendaraan beruntung. Tapi, Tuhan itu benar-benar baik. Waktu itu, pintu nggak terbuka, tapi saya nggak terluka apa-apa. Cuma sedikit ada darah di bibir saya, dan waktu keselakaan itu, saya melihat semua, karena saya memang duduk paling depan. Saya cuma berteriak, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Entah mengapa, saya bisa teriak kayak gitu pun, saya nggak, tanpa saya sadari. Saya bisa berteriak, Yesus itu baik. Bukan berarti, saya udah mengenal Yesus lama, nggak. Tapi, saat keselakaan itu, saya cuma memanggil, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Sampai orang menolong kami. sempitnya di situ. Dan waktu itu, nggak ada lama, cukup lama, nggak kami, nggak ada yang nolong waktu itu. Hingga, saya melihat sendiri, apa namanya, banyak korban, sopet kontainer meninggal. Cuma saya teriakan, saya cuma satu, Yesus baik, Yesus baik. Dan, posisi itu pun, saya nggak kenapa-napa. Cuma karena benturan, mungkin dengan shock kali ya. Akhirnya, saya dibawa ke rumah sakit. Pulang dari, apa, dibawa rumah sakit. dan waktu itu, kita ditumpuk, karena banyak korban ya. Di ambulan itu, benar-benar kita ditumpuk, karena emang, banyaknya korban, karena beruntun keselakaan itu. Dan akhirnya, saya juga nggak bisa langsung diurusin, suami saya mau ngurusin juga, nggak bisa lewat, karena tolnya emang benar-benar masuk, ditutup waktu itu. Dan, saya hanya di rumah sakit, sama sepupu saya itu, tapi sepupu saya juga terluka. Wah, gitu. Dan, waktu itu juga, saya cuma bisa berkata, Yesus itu baik. Selalu itu jawaban saya. Yesus itu baik, Yesus itu baik, itu aja. Yesus baik, itu aja. Jadi, nggak ada kata-kata lain waktu itu. Sudah gitu, saya dirawat, karena emang saya, lukanya kan cuma di bibir aja sedikit. Nah, akhirnya saya dibawa balik, dibawa balik, akhirnya, malam itu ada, pas sore saya sampai rumah, di gereja kami ada doa mujizat. Akhirnya, saya pergi ke doa mujizat, setelah pergi, padahal waktu itu, saya masih di papah. Benar-benar, tapi kita, saya masih naik angkot itu, waktupun saya balik dari rumah sakit, karena ingin ikut doa mujizat, karena waktu itu, saya di papah sama salah satu mbak, yang ikut saya di sini. Itu ke gereja. Saya di papah naik angkot, sampai di gereja naik juga susah, waktu itu, karena saya baru keluar dari rumah sakit, memang saya cuma terluka sedikit, tapi kan, badan berasa enggak enak, karena diombang-ambingin bis, berapa kali ditabrak waktu itu. Sudah gitu, saya itu enggak sampai di situ. Selang dua hari kali ya, saya bermimpi lagi, dikasihlah salib. Seorang laki-laki. Dikasih salib lagi sama seorang laki-laki. Dan dia juga ngomong, itu laki-laki itu juga laki-laki yang sama. Dan dia cuma ngomong begini, ini buat kamu. Nanti kamu akan mengerti. Salib itu perasaan saya buang, dalam mimpi itu saya buang-buang, tapi balik lagi aja ke saya. Balik lagi ke saya, balik lagi. Ini apa artinya? Saya gitu, ini apa artinya? Saya mimpi gitu. Tapi saya ngomong sama si suami, saya mimpi tahu, dikasih salib lagi. Bagus tuh, kamu harus benar-benar itu, bisa bertumbuh rohani kamu. Dalam mimpi saya, lah tutumbuh gimana? Saya gituin kan waktu itu. Tapi waktu itu saya belum dibaktit. Masih belum mau dibaktit. Saya benar-benar, saya pengen benar-benar, pengen yakin, benar-benar mau yakin. Sehingga suatu saat, suatu saat saya ikut di salah satu gereja kita, kan ada yang orang tuanya meninggal. Dan kita, saya tiba-tiba diajak-ajak ke sana. Salah satu orang gereja itu bilang gini, menjadi Kristen itu harus siap menderita lho. Makanya apa? Kok menjadi orang Kristen, kok harus siap menderita? Nah, kata-kata itu sampai sekarang itu, benar-benar saya paham. Ternyata, memikul salib itu tidak mudah. Intinya gitu. Nah, pada waktu itu, akhirnya saya udah, makin ke sini kan, langsung belajar. Tapi saya selalu, selalu mencari, apa sih maksudnya ini, apa sih yang harus saya lakuin. Hingga aslinya saya ngomong, Bang, benar lho, saya benar-benar pengen jadi orang Kristen, saya pengen benar-benar dibaptis. Yaudah, kalau emang kamu benar-benar mau dibaptis, kamu ngomonglah. Nah, waktu itu saya ngomong sama orang gereja, Nantulang, saya tuh benar-benar tahu pengen dibaptis, saya benar-benar tahu pengen jadi Kristen. Apa kamu udah yakin saya digituin? Karena ini bukan main-main gitu. Saya yakin, saya yakin-yakinnya. Saya gitu. Karena benar-benar, saya udah gak bisa, kayak kemarin, karena saya merasa, batin saya itu benar-benar memberompak gitu. Saya itu nyaman saat masuk gereja itu, saya nyaman banget. Dengar lagu puji-pujianya pun nyaman banget waktu itu. Pokoknya saya minta harus dibaptis. Pokoknya saya harus dibaptis. Saya selalu gitu. Nah, pada akhirnya, saya dibaptis lah waktu itu. Tapi keluarga saya waktu itu, sempat ada pro dan kontra teman-teman saya gitu. Bahkan, mereka gak mau berteman lagi sama saya. Dibilang, ngapain berteman lagi sama dia? Orang dia aja udah murtad, dia aja udah kafir, dia ngomong gitu. Bagi saya itu bang, nyakitin ya, punya teman sekarang gak pernah mau jadi teman saya. Terus mama saya bilang, dunia akhirat saya gak pernah mau. Ya, karena, mungkin mereka, saya paham, mungkin mereka shock kali. Belum bisa menerima, walaupun saya harus jadi orang Kristen, mungkin, karena emang keluarga kami kan gak ada satupun yang Kristen. Walaupun keluarga kami seorang tokoh Islam, tapi gak se-fanatik atau radikal. Enggak, cuman, mungkin bagi mereka juga emang benar-benar merasa itu shock lah ya. Cucu yang mereka harapin, keluarga yang mereka harapin, bisa berbasara, udah umprah berkali-kali, kok ternyata, kok malah sekarang menganut Yesus. Mungkin dia merasa shock, dan mama saya benar, kamu gak akan pernah saya ikhlasin dunia akhirat. Saya gak akan pernah, dari keturunan kita gak ada, dari kakek kita, dari keluarga Hasan, gak ada, apa namanya, orang murtad. Kamu kenapa bisa murtad kayak gini? Saya sumpahin saya, ya namanya orang tua ya. Mama saya mungkin merasa kecewa sama saya, sampai-sampai detik ini pun, dia selalu bilang, coba kamu cari tahu, benar gak itu si safety, itu orang yang jadi murtad. Pokoknya saya gak ikhlas dunia akhirat. Pokoknya dia gak terima mama saya, sampai detik ini pun. Saya gak terima gitu. Saat saya mau, karena saat saya mau setia, mau ambil anak saya, saya jawab, janganlah nanti anak kamu juga di tanah, kamu jadiin orang kafir. Tapi saya gak apa-apa. Saya pasti, saya yakin suatu saat Tuhan Yesus, itu akan jamah keluarga saya, mama saya, anak-anak saya. segimanapun sulitnya saya sama anak-anak saya untuk bawa ke sini, tapi saya yakin suatu saat mama saya hatinya akan diluluhkan sama Tuhan Yesus. Sampai detik ini pun, setiap kali telpon, mama saya selalu bilang, kamu kafir gitu. Tapi yang gak apa-apalah, bahkan teman saya pun, yang dari dulu pun, satu pun, sampai detik ini juga menjauhin saya. Bahkan saat posisi kayak gini, pandemi kayak gini, saat sesulit kayak gini pun, selalu saya disalahin, itulah hasil dari kamu murtad. Saya, gimana saya menjelasin, ini loh Tuhan yang HGK, saya tuh gak murtad. Ini loh Tuhan, bener-bener Tuhan yang nyata, bener-bener Tuhan yang HGK. dan saya ini udah dewasa, saya ini udah tua ya, untuk memilih keyakinan saya. Jadi, selalu teman saya, orang kamu aja ya, andai kata kamu dibunuh pun, kamu juga halal kok, karena kamu itu orang kafir. Bahkan teman saya juga pernah bilang, kamu itu gak akan pernah masuk surga, karena hanya orang-orang Islam yang bisa. selalu, saya bukan masalah itu, saya yakin dengan keyakinan saya. Bukan berarti, itu, apa namanya saya murtad, tapi saya gimana menjelasin, kalau ini tuh bener-bener, Tuhan yang hakiki, Tuhan yang nyata, dan disitu sayalah dibikin damai, sama Tuhan Yesus. Dalam arti damai, bukan berarti saya damai dikasih harta, atau apa, tapi jiwa saya, batin saya, roh saya itu merasa damai, saya merasa sejahtera, saya merasa kehadiran Tuhan Yesus itu, benar-benar luar biasa. Walaupun, sampai detik ini teman saya, sama saya masih menjauh, tapi gak apa-apa, saya selalu doain, semoga teman saya, apa, di jama hatinya, sama Tuhan Yesus, saya yakin Tuhan itu, akan mengasih saya teman lagi, yang lebih dan lebih baik lagi, dari teman-teman saya. Saya gak membenci mereka, tapi tetap saya sayang, sama mereka, dan, saya juga berharap, mereka bisa menerima Yesus, seperti saya juga. karena saya tahu mereka, pada dasarnya gak tahu, gitu. Dan, saat saya sampai detik ini pun, saya komunikasi, dengan keluarga saya, yang sekarang megang yayasan kami, yayasan kami yang dijawab, kalau untuk, adah kita kan mungkin, belum bisa menerima, tapi kalau untuk, istri adah kami, dia selalu bilang, gak apa-apa, karena kamu berhak memilih, keyakinan kamu. Karena pada dasarnya, agama itu, seperti baju. Seperti baju, kalau dilepas, juga sama. Seperti rokok, rokok ada bermacam-macam merek, tapi kalau dibuka, dalamnya juga tembakau. Begitu pula agama, ada agama apapun, tapi yang, sebenarnya tetap satu Tuhan, adanya. Saya salah digituin, tapi keluar itu, istri dari abah saya, itu saja. Tapi yang lainnya juga, tetap mengklaim saya, bahkan setiap saya, merespon mereka, mereka selalu ngajak debat saya. Kenapa, Kak, saya harus jadi orang Kristen, kamu sadar gak sih? Kamu nanti, kalau masuk Islam lagi, gak akan pernah diterima. Tapi, gak apa-apa, suatu saat, suatu saat, pasti jamah mereka. Intinya, di situ aja sih. Di sini, kesaktian saya, semoga dengan kesaktian saya ini, kita banyak berkat, Tuhan banyak orang, dan, semoga Tuhan juga bisa jamah keluarga saya, dan teman-teman saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Sudara. Jika Sudara merasa diberkati, bagikanlah tayangan-tayangan kami, kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga, diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian, Sudara telah turut bersama-sama dengan kami, memberitakan, amanat agung, kabarkanlah Injil, ke segala makhluk, ke segala bangsa, biar mereka juga, percaya, dan diselamatkan. Sudaraku, kita bukan untuk, mendegradasi, agama, keperyakinan, kepercayaan lain, tapi kami hanya mengabarkan, berita Injil, karena kebenaran, dalam Yesus Kristus, akan membawa Sudara, kepada keselamatan, yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai berjumpa lagi, dalam program, acara kami selanjutnya. Haleluya, haleluya. Shalom.